Tergiatan lagi tadi habis teater Seneng Gracia gak nginep Gracia gak nginep gak tau udah aku ajakin tapi dia gak nginep Makasih Ya aku baru saja Ini apa? ST Kita dibikinin ST Papa masih di Jogja Papa udah disini Udah di Jakarta Gimana tadi kalian yang nonton Show 1 Udah maaf banget ya ini mukaku Muka ini Kayak muka bantal Tadi bener-bener habis bersih-bersih Terus pake skin care dikit Curum terus Gila keren banget katanya Ihh makasih aku seneng kalo dibilang keren Kata bilang keren Bagus Keren banget Nggak nonton deh Nanti kapan-kapan nonton ya Makasih Makasih Nanti kalo ada saran Atau ada apa Let me know Terus gimana menurut kalian line up hari ini Memeninggoy Memeninggoy Kenapa sih orang sekarang menyebutnya meninggoy gitu Memeninggoy Tapi aku seneng sih Tadi dapat banyak respon positif dari Kalian gitu Aku baca mention terus Ya baca aja Baca-baca timeline Jadi waktu pertama kali Aku sama Gracia sama Fanny dikasih tau Kalo kita satu unit song Kita agak kaget gitu sih Wah beneran nih kita satu unit song gitu Karena kan Jarang ini kan kita Udah jarang gitu buat perform bareng Apalagi Sama Fanny tuh udah beda tim Mungkin kalo sama Gracia sih masih sering ya Cuma kalo sama Fanny kan Udah beda tim Aku sama Gracia sebenernya jarang satu unit song juga sih Satu unit song paling Avocado Jenishi Kalo yang untuk teater Atau show di luar tuh Kita jarang banget Makanya waktu dikasih tau kita Satu unit song tuh Wah kaget juga ya gitu Beneran nih kita satu unit song Deep voice Deep voice Aduh Ya maaf ya Bun Suara ku emang kayak gini Tapi kadang aku kayak gak enak gitu loh Mungkin suara ku kayak kurang serem gitu Soalnya aku kalo ngomong Ya kayak gini gitu Maaf ya kalo emang Suaranya kayak gak seru Tapi emang suara ku kayak gini Aku mau ngecek showroom aku dari sini Mana ya Bun Tasia the teddy mentioned you in their story Apaan tuh? Mention apa tuh dia? DJ story Udah lama banget aku gak showroom ya Sumpah aku kangen showroom Tapi Tapi Kayak Gak sempet gitu Karena Kalo ada waktu Dipake buat istirahat Muka aku Muka aku Sumpah delek banget deh Tidak pede Muka aku Ada susu juga Oke Ayo pede Ini pasti aku diserbu deh sama kalian Tuh Tuh kok dia gak ada komennya Tuh kok dia gak ada komennya Terima kasih Bun Aku seneng dengernya Kayak kurang terang gitu gak sih brightnessnya Total latihan RKJ berapa lama? Hmm Sebetulnya kita tuh latihan RKJ udah lama Karena kita tuh Ketumpuk sama latihan yang lain kan Sama waktu itu kalo gak salah sama Apa? Thank you for the memories Yang tanggal 28 Sebelum itu kita jalatin RKJ Jadi emang numpuk banget Jadi dari Januari kita tuh Udah gak ada libur Ada sih ya Paling nyuri-nyuri waktu lah Kita kalo mau Apa? Bisa pergi Misal ke temen-temen Atau apa gitu Cuma dari Januari sampai Maret Sampai nanti sih Kedepan-depannya Kayaknya sih Bakal full time Hmm JKT Seru banget Jadi sebenernya latihan JKT itu Belakangan lagi Banyak Karena Eventnya banyak Terus Apa ya Kayak ngejar waktu gitu loh Istilahnya Istilahnya tuh kayak Kejar tayang gitu Kejar perform Pertama waktu itu yang Graduationnya Kana Dila Graduationnya Kana Rona Graduationnya Kak Fliska Graduationnya Kak Siapa ya Kak Baby Gitu Kan ada special show-nya tuh Banyak juga member yang belum belajar koreonya Banyak juga yang pindah blocking Banyak juga Ini itu Unit song MC dan lain-lain Belum lagi GR-nya gitu Terus belum lagi waktu itu kita harus Apa ya waktu itu tuh Ini ya Thank you for the memories Terus abis itu Sensor aku team gitu loh Jadi Numpuk banget Jadi Makanya dari Itu kita udah Jarang banget timbul Cuman ya Ya udah lah Emang Konsekuensinya Sekarang Tinggal 33 orang Harus makin semangat Sibuk banget ya Iya Alhamdulillah Lagi sibuk Makanya ini showroom aja Bener-bener Tumben-tumbenan banget Karena Udah lama gak showroom Terus aku kayak Ya maulah Alhamdulillah Karena biasanya aku kalo Ada waktu apa Bener-bener Buat istirahat Gitu Semangat selalu Semangat selalu Iya makasih Karena banyak yang Kayak tiba-tiba Kepikiran Mungkin bisa diceritain gitu Dari Apa Oh iya kan Belakangan Bukan belakangan Kan beberapa hari yang lalu Baru rilis MV juga kan Kita rilis single Terus kita Tadi Show perdana RKJ Minggu depan Say Soon Girls Gitu kan jadi Kalian mau tanya-tanya apa Mungkin bisa dikomen Nanti aku coba Tadi keren banget Ciku Raitan Terima kasih ya Ya ampun Nanti aku belajar lagi lah Itu belum 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 Oke Menurut aku Masih Bisa lebih bagus lagi Terima kasih Terima kasih Kalo kalian bilang keren Aku seneng Single terbaru udah 554 ribu di Youtube Oh iya Terima kasih Ayo kita up lagi Jangan lupa install Lazada lagi ya Kalo kalian udah gak punya aplikasinya Atau belum punya aplikasinya Besok show gak ya Asik show gak ya Insya Allah ya Ceritain pas syuting MV Oke Kita itu Aku ceritainnya syuting MV Cerita apa ya Oh Kita tuh latihan single udah jauh-jauh hari Sebelum Shooting MV gitu Biasanya kan kita kalo latihan single itu agak mepet Cuman Ini dari jauh-jauh hari Soalnya Ya itu tadi aku bilang di awal Kita tuh latihannya banyak banget Banyak yang harus Kejar Tayang gitu Istilahnya Kejar perform Jadi ya Latihannya tuh bener-bener dari jauh-jauh hari Terus kita Latingannya Kali ini cukup detail Cukup Berkali-kali Karena kan 33 orang Formasinya itu juga Baru lagi gitu Karena kan versi AKB48 nya 16 orang Jadi kita Harus bikin blocking buat 33 orang Makanya sensei nya JKT48 itu jago-jago banget Gitu kan Terus belum lagi kita recording Kita latihan vokal Terus Kita fitting baju Apalagi ya Akhirnya shooting MV Seru aja sih Pertama kali latihan 33 member itu Ya single itu sih kayaknya Eh single dulu atau RKJ dulu ya aku lupa deh Single dulu deh kayaknya Kelar shooting jam berapa Pagi deh pokoknya Kelar shootingnya pagi Dan kita cukup kaget sih ngeliat hasilnya Itu cukup rapi juga dari kamera Kita kan Habis take dance Seberapa kali Kita suka ngeliat ke kamera kan Ke monitor gitu Kayak wih Rapi juga ya kita Maksudnya Berarti Gak sia-sialah latihan Selama ini Sampai berkali-kali Gitu Ada horor-horornya gak 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 Karena mungkin aku juga Gak bisa ngeliat yang Gitu-gituan ya Ya karena kan di setiap tempat sih pasti ada Gak cuman ya Ya udah Mau gimana lagi bun Terus apalagi ya Jadi kita tuh shootingnya tuh dari pagi sampe pagi guys Gitu Terus take yang pertama itu Take aku yang Yang Apa Yang baik satu Yang aku nyanyi sendiri Yang utawari aku sendiri Itu take yang pertama Pagi Jadi aku dateng Terus aku langsung Masih subuh Masih gelap itu Langsung make up Karena kan kita takenya ganti-gantian kan Setnya juga ganti Terus Membrenya juga ganti-ganti Jadi yang pertama kali take waktu itu tuh aku Gitu deh Terus Habis itu Yang di dalam penjara Kacak Mau nanya boleh gak katanya rire Boleh boleh nanya aja Tanya apa Kejadian lucu pas syuting MV Kejadian lucu pas syuting MV Kejadian lucu pas syuting MV apa ya? Jadi kan kita tuh syutingnya gak digantian kan Jadi entah kenapa Aku tuh kalau lagi syuting Aku tuh kalau lagi syuting atau apa tuh susah tidur kan Anaknya Gak bisa gitu Maksudnya Karena nanti bangun-bangun tuh mukanya pasti jadi bengap Jadi Mukanya Tau kan yang orang bangun tidur mukanya tuh bengkak Bengap Ngantuk gitu Matanya tuh udah Ngantuk banget Ngantuk banget Jadi itu kadang Aku kalau lagi syuting atau apa Aku milih buat gak tidur Karena Kalau udah ngantuk udah tidur Bawangnya pengen tidur mulu kan Nah aku takut Nanti kalau di kamera Mukanya buka bantal Jadi yaudah kan Dari siang Itu Kita pesen kopi rame-rame gitu Terus yang lainnya take Ya aku istirahat kan gitu kan Take-nya ganti-gantian Terus abis itu Ada anak-anak tuh Ada Anak-anak yang kecil maksudnya Ada Azizi Ada Asyal Terus ada anak-anak yang Kayak Onil, Mira, Eve gitu deh Terus aku gabung Gak mereka ngobrol banyak kita Terus si Z Minta buat Ayo dong kita main game gitu Menunut game apa gitu kan Aku kan anaknya bukan game banget ya Apalagi game HP gini game mobile gitu Aku Gak suka gitu Jadi mereka yang main game bareng Lucu deh Aku ya di tengah-tengah Bukan di tengah-tengah sih Maksudnya ya Bikin lingkaran gitu Terus kita ngobrol Ada di Azizi juga Waktu itu Mencoba Sama baun Sama anak-anak Gitu deh Terus abis itu kan ada Kayak mereka tuh Di sela-sela Ada shooting MV Yang anak-anak kecilnya tuh Kayak Di interview Gitu loh Sama staff Terus aku ikut 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 nemenin juga Ikut nemenin staffnya Buat Nggak interview adik-adiknya itu Jadi Ya udah Ngobrol deh Gimana rasanya Shooting MV bersama 33 member Rasanya Rasanya Menantang sih Karena Spacenya harus gede kan Terus Kayak langkah kakinya tuh Harus besar-besar gitu loh Karena Jarak Per Line Lagi Hai guys I'm back So sorry Tadi Ada yang telpon Karena Ada sesuatu Hehehe Kaget Masya Allah You sorry ya bun Abis ya Cik Kau tanya Enggak Enggak abis Tadi ditelepon sama Manager aku Ada sesuatu Jadi aku harus Lakuin dulu Lazada ya Iya Lazada Disuruh upload story dulu Post story kan Betul Post story Barusan aja aku post story Enggak usah sisiran Cik Sumpah aku tuh hobi banget sisiran ya Aku tuh selalu bawa sisir kemana pun aku berada Gatau ya Karena Aku kebiasaan dari dulu gitu loh rambut aku Aku tuh orangnya Susah sih Jeleknya terlalu rapi dan terlalu perfeksionis ya Jadi misalnya rambut aku tuh Bentuknya kayak gini nih Aku mau sampai akhir bentuk rambut aku kayak gini Jadi kalo misalnya ada sedikit Burba dikit Aku gak suka Makanya aku kadang suka sisiran karena Karena bukan apa-apa Karena Ya aku suka aja rambut aku kalo rapi gitu Susah tau guys Jangan jadi orang yang terlalu rapi Jadi waktu dance bareng-bareng Take sampe berapa kali Oh ini kita ngomongin yang tadi lagi ya Yang apa Yang Shooting MV Waktu take dance berapa kali Berkali-kali Karena kita emang kalo shooting MV pasti Take-nya berkali-kali kan Buat stop juga Terus Buat dicari mana yang terbaik Mana yang paling bagus Terus gitu Gitu deh Kok kurusan katanya Hah Serius Aku seneng kalo aku bilang kurusan Iya sih aku juga merasa kurusan Berapa lama shootingnya Shootingnya Lama Ya gitu deh Pokoknya sampe pagi Gak usah diet-diet Aku gak diet sumpah Aku gak diet Anda gendut katanya Kak Han Ih jahat banget Kak Han Iya aku besok Aku kurus Lihat ya Apalagi ya Makna lagunya menurut aku itu adalah Makna lagunya menurut aku itu adalah Ketika kita suka sama orang Ternyata Gak cuma ada senengnya doang gitu Ternyata Kita suka sama orang Kita mau cintai seorang tuh juga bisa Sesakit itu loh Gitu Bahkan sakitnya tuh Udah bukan sakitnya sakit hati Tapi bahkan ngerasa Kayak Diri kita sendiri aja gak berdaya Diri kita sendiri aja gak ada artinya gitu Emang artinya agak sedikit dark ya Cuman ya Pasti ada sih orang yang Merasakan seperti itu Gampas kalian tuh suka mengungkit-ngungkikan Mengungkit-ngungkitkan itu deh lagu-lagu Aku bacanya lucu banget Yang pas Suzukake Habis Suzukake apa ya Rapsodi nikah Habis itu menanti Habis menanti Manazashi sayonara Habis Manazashi Darashinai Hehehe Kocak deh kalian Kepikiran aja iya Kepikiran aja ya Lucu gitu Tapi nyambung juga sih Kalo dia pikir-pikir Bisa pas gitu loh Kepotis Kepotis Konspirasi Apakah ini konspirasi dari J.O.T? Kita tak tahu jawabannya Om J.O.T apakah ini sebuah konspirasi? Mohon dijawab Nih ya dapet lampu disco Wait ya Aku bacain dulu dari siapa Dari Kak Farhan Kak Farhan Terus ada Tadi kayaknya nih lagi Hai Kosei Ini orang Indonesia atau Jepang Namanya Kosei Thank you Makasih Arigatouzaimasu Terus ada Kak Kosei lagi Thank you Makasih lampu disco Kak Charles Thank you Kak Charles Terus ada lagi Kak IJM atau LJM itu tulisannya Thank you Kak You Girl Thank you Aduh maaf ya Gerak-gerak terus Senso on thank you Kak Kodopu Makasih Kak Aul thank you Kak Dina Kak Dian Hadi Menghentap Oke Apa lagi Kita cerita tentang apa lagi Envy Lirik Kostum Dark Semua Jadi untuk kostum emang Sebetulnya kalau kostum Ada beberapa revisi sih gitu Tapi ya Menurut aku yang gini Terbaik sih Kalau buat kalian sendiri Gimana nih Pendapat dan first impression kalian Mengenai Single Halo CKT Ini yang baru Sunny Flu Katanya Enggak Suaraku emang kayak gini Maaf ya Emang suaranya Kayak gini Keren Eh makasih Aku seneng sih Orang-orang tuh pada bilang Envynya keren Envynya keren Konsepnya beda Karena aku ngasih tau Temen-temen aku kan CKT Ladi single nih Gini 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 Kemudian bilang Ya konsepnya beda ya Gitu Itulah tujuan kita Yang bright cuman Femurnya doang Astaga kocak ya Eh ayam Namanya juga JKT Tak terduga Bener sekali bun JKT penuh dengan Tidak Tidak Terduga Ya Eh ayam Ya aku kadang kalo Kaget Ayam Eh ayam Gitu Bentar ko disini Agak ngelag ya Itunya Apa Komentarnya Mending aku Terkejut Abang Terheran Terkejut Heran Tate Pandisanya kayak mau makan orang Ya maaf ya Ya maaf ya Aduh Terus apa Harus gimana bun Ini Ini Tentang Disko lagi Terima kasih Lampu disconya Kok disini Kok disini belum masuk ya Tapi disini udah ada Tidak 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 Kok gak ada komennya Tiba-tiba Tidak Cara ilangin kantong mata Cara ilangin kantong mata Mungkin pake eye cream ya Aku pake eye cream sih Cuman Ya Kadang Lagi jarang pake eye cream Gitu Tapi Kalo pake eye cream Emang harus pelan-pelan sih Maksudnya bertahap Karena Eye cream itu Salah satu skincare Yang hasilnya tuh gak bisa Secepat yang lain gitu Mungkin kalo kayak Toner Atau Essence gitu kan Moisturizer itu Hasilnya tuh bisa cepet keliatan Cuman kalo eye cream itu emang Perlahan-lahan gitu Tiduran cukup gitu sudah Betul Tidur 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 Cara lepati rambut Tidur 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 Hai Tidur Boneca boba Dari.. Ada bonecao boba nya ada di depan Karena disini gak cukup Tapi ada tuh di kursi Hai cara tumbuhin alis biar tebel Aduh mohon maaf Alhamdulillah saya juga udah punya alis dari dulu kayak gini cara ngebuhinnya kalian pakai itu Vaseline di sini nggak boleh sebut untuk merek ya apa ya itu Vaseline kalian tahu kan yang potralium jelly ya ini aja sekali Vaseline potralium jelly itu katanya bisa terus ada juga yang serum untuk alis sekarang banyak serum buat alis serum buat bulu mata gitu Iya aku tahu guys itu merek tapi ya udah sekali aja ini Hai kali ada apa-apa sulam katanya Iya sekarang kan juga udah teknologi udah canggih ya sulam aja tapi sulam tuh agak riskan sih soalnya kalau sulam itu pasti sebelum dia mengelupas itu pasti akan tebel dulu awalnya jadi kalau emang nggak nggak pede buat keluar atau kalian banyak kegiatan di luar aku sih enggak menyarankan buat sulam ya karena kalau sulam itu kayak gitu bener-bener tebel dulu awalnya nanti lama-kelamaan dia baru baru kelihatan naturalnya gitu Hai jangan sulam Hai enggak usah sulam enggak aku emang nggak mau sulam alis aku udah tebel bahkan aku kalau teater enggak tahu apa gitu harus aku tuh cuman Hai digambar aja istilahnya kayak digambar bingkainnya gitu loh Hai kayak ininya doang nih Hai cuman apa cuman Hai ke merapihin aja gitu biar nggak bolong-bolong kalau aliskan itu pasti berseratkan Hai ada bulunya gini ada yang bolong Hai nah itu nyamain Hai alis ada tebel iya Alhamdulillah Hai cara apalagi nih Hai ini mau jadi kayak ini ya kita berbagi tips ya Hai tapi sebelum kita berbagi tips mending kita ngomongin RKJ dulu kalau atau single Hai mungkin kalian ada yang mau ditanyakan mengenai RKJ atau single Hai silahkan tanya hai 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 terkaji dulu boleh Hai mau tanya apa tentang RKJ silahkan hai 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 kalian paling suka lagu apa di RKJ hai 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 kayaknya Hai Haga V m1 katanya aku juga suka yang satu switch aku juga suka Hai tapi kalau RKJ aku kayak nggak bisa milih gitu karena bagus semuanya aku bingung Hai Hai RKJ aku juga suka Sundara juga lucu Hai udah cucu sih Hai sekolah ini juga lucu artinya aku suka gemes ternyata setelah dibaca hai 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 sneaker sneaker ya bagus Hai Hai naga hikari naga hikari naga hikari tuh enak banget kok didengernya malem-malem gitu Hai sebelum tidur Hai pengen bawa ini disong apa San jujur aku tuh pengen bawin kuruitenshi dan udah ke apa udah ke Kekak terkabulkan Hai M1 Shani ngagetin penonton Ramadhan iya tahu aku semalam tuh waktu latihan ya Hai kan gelap terus enggak kelihatan itunya kan pembatasnya itulah yang di tengah jarak antara kerci sama kamera terus aku kayak ngeraba-raba gitu karena bener-bener gelap banget kan dan aku enggak boleh ketahuan kalau aku lewat situ gitu jadi waktu dari JL dikasih tahu Sani nanti masuknya pelan-pelan ya terus kayak aduh gimana dong Hai mesti nabrak ih kenapa sih Kak Radhi tuh selalu berpersepsi yang negatif gitu tentang aku enggak lah enggak nabrak masa semuanya ditabrakin Hai orang ada pegangannya bun enggak agak nabrak santai tenang Hai tapi tadi kalian mungkin yang nonton di teater udah ngasih disini kalian ini ngasih kayak apa ngeliat aku di belakang itu ngasih atau kalian gak sadar aku juga aku nonton Kak Pinka ya aku aku lihat Kak Pinka makasih Kak Pinka Kak Pinka kalau nonton ini tahu lucu unik gitu terus positif orangnya jadi senang ngeliatnya Hai where can I meet you teater fans Farchi iya tadi nonton live streaming nggak kalian yang fans Farchi pengen juga dikenal Shani ayu kenalan Kak Lani Agust ya Faru nyimak aja samalah fans manapun kalian sama saja guys nonton dong kalian itu kalau ada RKJ kenalan yuk katanya aku cantik hai aku cantik salam kenal Dava bijaksana Halo Kak Dava bijaksana nonton nonton apa perbedaan RKJ 1 dengan RKJ yang sebelumnya RKJ bedanya adalah yang sekarang itu lebih bervariasi gitu generasinya jadi banyak apa ya banyak adik-adik gitu loh maksudnya nggak nggak monoton cuman dari satu atau dua generasi tapi ini bener-bener bisa dari yang generasi atas ada tengah ada yang masih muda-muda juga ada terus asik aja sih kita tuh bener-bener belajar banget kan dari awal buat JKT New Era ini jadi kemarin kita tuh sempet ada kelas pendalaman lagu gitu loh jadi kita samain eksplorasi nya gimana samain pembawaannya tuh gimana gitu terus kita dibikin kelompok-kelompok kecil gitu buat ngomongin seris ini itu sih menariknya bedanya mungkin karena kita tuh jarang ya belum banyak kesempatan buat ada event bareng-bareng gitu sebanyak 33 orang jadi kita tuh bikin ya itu semacam diskusi kecil-kecilan gitu dan untuk tahap yang pertama kemarin itu ya masih yang bahas artis RKJ karena kan yang terdekat kita perform RKJ gitu kan jadi kemarin ya kita diskusi kecil-kecilan ngomongin lagunya gimana gitu sih itu sih bedanya gitu jadi bikin kita pelan-pelan nanti juga akan nyatu kalau kita perform karena kan selama ini ya jarang ada kesempatan buat perform bareng sama mereka sebelum-sebelumnya ya kalau sekarang sih pasti ke depannya bakal perform terus bareng sama mereka pengen di siapa? hi igigi igigi so fun gak perform sama adik-adik? seru seru banget seru sih dari dulu mah emang selalu seru kalau perform sama member yang bukan dari generasi yang sama atau dari tim yang sama itu pasti rasanya beda sampai sekarang sih masih seru Cishani kenapa tidak cat rambut? he he kenapa ya nanti ya ada waktunya bukan maksudnya ya ada semoga ada waktunya aku cat rambut itu ada yang bilang jangan 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 aku takut rusak rambutnya aku tuh apa ya udah seneng sama rambut aku yang sekarang rambut aku kan lemes banget kan sebetulnya nih tuh segitunya jadi dia jatoh karena perhelainya tuh tipis aku udah pernah cerita juga sih cuman yaudah aku seneng aja dengan apa ya dengan rambut aku yang seperti ini karena kan kalau di warnain itu kan bakal rusak gitu walaupun katanya kalau gak di bleaching gak rusak cuman aku kayak masih gak percaya masih sayang sama rambut yang kayak gini ini natural aja udah terbaiknya gitu deh tapi gak enaknya rambut aku terlalu lemes gitu jadi dikit-dikit tuh gini gitu jadi kalian kalau ngeliat aku perform kadang rambut aku tuh suka kayak gini-gini jadi mohon maklumi ya aku juga sebetulnya berusaha banget buat rambutnya tuh gak nutupin cuman ya gitu rambutnya emang jenisnya tipis jadi dia gampang 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 kayak gitu deh tau kan kalian tau widih ada yang kasih boneka bun siapa tuh Kak Agnes thank you ah makasih Kak Agnes ini gak ada yang mau kasih boneka lagi bercanda Kak tips rambut biar gak rontok tips rambut biar gak rontok apa ya tips rambut biar gak rontok cari sampo yang cocok sama rambut kamu serius deh karena sekarang kan aku udah nyembuhin sampo yang cocok sama rambut aku kan jadi itu bener2 itu bener2 bisa ngurangin masalah rambut banget dari rontokan juga salah satunya dulu rambut aku pernah juga rontok cuman sekarang kayaknya karena samponya udah cocok ya jadi gak rontok gitu deh apa tuh apa tuh apa ya ya ada deh pokoknya sampo spil sampo sampo pokoknya sampo berbusa itu spilnya ngeselin banget ya jangan guys nanti aku sebut merk lagi si Shani apa itu sebut hair care hair care aku apa ya apanya sampo terus kondisional terus kalau ada waktu juga aku maskeran sendiri masker yang biasa yang apa yang bisa dirumah gitu maskernya jadi gak harus ke salon terus abis itu sama vitamin rambut kalau misalnya mau di hair styling mau dicatok mau dikeringin pake vitamin rambut terus sama pake parfum rambut gitu hair mist atau parfum udah itu aja spil bedak jod si Shani spil bedak jod kenapa sih kalian aku gak pake bedak jod aku pake bedak Shani sendiri yaudoh yaudoh enggak jadi itu sebetulnya DJ G248 itu yang memang menyediakan makeup cuman member kalau punya makeup sendiri dan bawa sendiri pun juga diperbolehkan jadi kadang aku lebih sering pake punya aku sendiri karena ya apa ya suka nyari aja gitu mana yang cocok buat aku mana yang cocok buat kulit aku gitu gitu jadi ya aku bukannya gak mau pake aku juga kadang pake makeup yang ada di teater cuman lebih nyaman pake makeup sendiri gitu karena rasanya lebih ya lebih pas ajalah lebih nyaman ya iya betul lebih nyaman karena kan enak kalau pake makeup sendiri tuh bisa explore sendiri gitu kan mau cobain ini mau cobain ini nanti kalau di JGT4T ada makeup yang baru kak aku mau cobain ini gitu gitu sih ganti-gantiin sebetulnya apa lagi ya iya loh kalau liat aku tuh sebetulnya sensitif banget jadi kalau salah produk atau apa aduh masih cerawatan atau apa gitu aku masih pake bedak bayi aku juga masih pake bedak bayi bahkan kadang kalau udah selesai skincare kalau di rumah ya aku cuma pake bedak bayi aja siapa ya siapa ya cerawatan gara-gara masker Febri kata Febri iya tau banyak yang cerawatan ya karena masker maksudnya aku juga liat orang-orang gitu hati-hati aja sih maksudnya kalau pake masker wanginya enak ya C wangi apa nih sikit SDR wangi bedak bayi kali ya iya kalau bedak bayi wanginya enak aku suka mau tanya apalagi udah mau ditanyakan tata tata udah tidur tata udah tidur tata siapa sih itu tuh tata tata boneka sisiran ketujuh makasih udah ngingetin tata tata aroma parfumnya apa parfum aku aku suka parfum yang sebetulnya wanginya itu gak terlalu manis gitu yang manis 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 permen kayak manis buah-buahan gitu aku gak suka manis apa ya yang manis banget gitu itu gak suka aku lebih suka yang segar tapi dia agak ada bau-bau floral bunga bunganya dikit gitu aku lebih suka vanilla aku gak suka vanilla aku gak suka banget vanilla coconut terus buah-buahan itu kalau parfum tuh kayak aduh enggak deh aku ngerasa kayak kayak apa gitu bau-buahan badan aku bau vanilla aku gak suka aku lebih sukanya segar tapi bunga gitu floral wow bagus enak gitu wah parah kenapa sih coconut aku gak suka banget coconut aduh aku paling gak suka bau coconut sama vanilla kalau parfum sama ada kan sekarang tuh kalau yang body mist body mist gitu kalau cewek-cewek pasti tau itu tuh suka banget bikin varian yang kayak varian cake kue terus ada yang varian apalah ini itu eksperimen sih mereka pasti maksudnya cuma kalau untuk aku aku gak suka vanilla enak banget ih gak enak tau vanilla ih gak suka kalau parfum vanilla tuh rasanya kayak menyengat gitu menyengat banget tapi aku baru ngeh juga itu yang kemarin yang fanbase aku yang bikin apa namanya freshener gitu kan air itu apa ya namanya pengharap ruangan gitu itu udah aku taruh guys di mobil tapi itu bawahnya masih enak itu aku masih suka kan aku udah kaget tuh apa ya namanya tuh vanilla apa gitu kan vanilla apa gitu ketika aku lihat aromanya aku udah kayak aduh vanilla lagi aku gitu terus nanti pas aku cium oh enak juga dan mungkin karena itu buat mobil kali ya jadi masih aman gitu buat ruangan masih aman cuma kalau untuk aku pakai sendiri aku gak suka kalau vanilla ini ya fresh vanilla ya ya kalau buat mobil buat ruangan ya masih oke enak coffee iya coffee juga enak kalau buat di mobil baunya bau kopi mana coba lihat lihat apa Kak Dina lihat apa nih aku suka lavender ya lavender enak juga kalau apa buat mobil lavender okelah aku suka dan aku aku enak 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 aku sih pengennya ada cuma ya enak 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 Insya Allah, tergantung pandeminya juga Suka bau duran nggak? Aku suka-suka aja Aku suka duran juga, jadi baunya menurut aku enak Masih corona? Ci, iya makannya, masih... Masih pandemi Jadi... Haduh! Coba lihat kukunya Kukunya kuku Kenapa dengan kuku aku? Santai Ci, santai Iya santai bun, santai Kangen ceketis silkus Aku juga kangen ceketis silkus Seluruhnya dulu tuh Seluruh apa namanya Saling keluar kota gitu Coba kalau nggak ada pandemi Pasti kita sering keluar kota Kangen sirkus Surabaya? Aku juga kangen Iya ada RF Hai RF Hehehe Ceketis silkus Jisanya bulan Maret ini kukunya udah patah berapa kali Satu kali Tapi yang jempol doang Yang jempol Jempol sebelah kanan Waktu itu Jadi akhirnya yang jempol sebelah kiri aku potong juga Kukunya dipotong Iya dipotong kemarin baru dipotong Berapa hari yang lalu Jangan suka panjangin kuku Aduh aku suka punya kuku panjang Bukan suka Eh yang terlalu panjang sih nggak suka Cuman ya Ada panjangnya dikit lah Ada kukunya dikit Si sisinya sekali lagi dapat pilih cantik Oke serius ya Telepon girl dong Aduh kasihan dia capek Doain aku mau upra Apa sih upra Apa sih ujian praktik ya Pezet ya Semangat Ujian praktiknya Saya ini izin live ya Iya Dadah Thank you Sudah mampir Apa itu Suka gigit-gigit kuku ya Dulu waktu kecil Iya Sekarang nggak Dulu waktu aku gigit-gini kan Suka dipukul gitu sama mamaku Bukan dipukul sih Lebih Kalo lagi kayak gini Mamaku biasanya Liat Dari belakang gitu Suka di Gituin tangannya Aku ngantuk lah tanya Ih tidur aja Dari belakang Tadi dia nonton show 2 nggak Aku mau nonton show 2 Tapi Tadi abis makan Kayak Ayo udah Mau istirahat aja lah pulang gitu Nanti kan next time aku bisa nonton Ih dapet lampu disco lagi Makasih Kak Kosei dan Kak Apa itu ya Elgi Ilgi Igi Sayang someone Thank you Eh makasih Kak Radit juga Makasih Kak Zenon Cry for me Selin pengen diadopsi gelesia Emang dia ngomong gitu Kapan dia ngomong gitu Sudah makan Sudah Tadi Itu makan sushi Aduh pegang kaki aku Duduk Duduk apa Duduk sila Di kasur Barusan Kan di Twitter Oh Oh iya Nanti aku cek lah Adopsi aku Kucing kali Adopsi Aduh Gak apa sih Emang Selin ngomong apa Aku jadi kepop Aduh Mana Titor Selin Kenapa sih Selin Oh Kak Besha ya Yang jadi tengah Lucu deh Hidup 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 Pendudukan kapal-kapal Kocak deh Selin Kenapa sih Kepikiran aja Di dia Kreatif juga Dimana Kak Besha Barunya Menurut kalian Kalian suka Kak Beshanya Gak Kaget Kirain ada suara Siapa Ternyata Soalnya aku Showroom Disini Sukai Thank you Pakai baju Suzukake Iya Itu baju Suzukake Single ke 17 Mukaku Kayak Ngantuk banget Gak sih Guys Maaf ya Aduh Maaf banget Nih Ah Oh iya Tadi buat kalian Yang nanyain Foto aku RKJ Aku tadi Tidak foto Karena Gatau Aku udah Gak pernah Kepikiran foto Udah jarang Selfie Selfie Besok ya Next time Kan RKJ Masih dibawain lagi Sampai nanti 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 foto Oh iya Besok hari Minggu Oke Makasih udah diingetin Kalau gak diingetin Aku lupa Besok hari apa Ini jam berapa ya Sekarang Jam 9 Tadi aku showroom Jam 8 Sampai setengah 10 deh Sampai setengah 10 ya Sampai setengah Sampai setengah Coba Tidur Tiktok update Cik Aku gak tau Apa yang Lagi nge-hits Di tiktok Apa yang Lagi nge-trend Di tiktok Sekarang Apa sih Soundnya Apa Gitu Gak tau Shani video callnya So out Oh iya Makasih Aku terakhir liat Masih 3 sesi Yang besok Belum liat lagi Foto kabesnya Belapa Kelotan Ngapain waktu itu Lupa di aku Tapi kayaknya Waktu itu Kalau gak soalnya Kita dibagi Jadi berapa hari Dua atau tiga hari Untuk KB Bikin es krim nasi padang Cik Lagi viral Apa itu es krim nasi padang Mukamu tinggal 5W Tinggal apa Udah Iya sih Udah agak Cepet banget So outnya Gak kebagian Berarti Biasa Kami Yongjin Harus Lebih kecep lagi Semangat Kam Yongjin Aku lagi suka banget Sama Lagunya Rose Blackpink Yang baru Bukis banget Kenapa ya Dia Dia juga Cantik banget Sempurna Gue suka banget Lagunya Kayak sehari Aku mendengar gitu Gak bosan Bosan Keren deh Ya Allah Ada ya orang Kayak gitu Keren banget 32 On the ground On the ground Tapi pertama kali dengar aku kaya agak Agak Belum masuk di telinga sih Tapi Lama-lama Wah Nggila Nggil Wow bagus Follow TikTok Roseci Dia punya TikTok Blackpink ya Kalau Blackpink aku tahu Cuma kalau Roseci Aku nunggu twice comeback Aku juga Aku nunggu twice comeback Nih dari Aline Nasiwa Ci apa bedanya Paris sama Cici Nggak tahu Apa tuh Roseci baru bikin Oh baru bikin Oh dia bikin TikTok sendiri Bukannya YouTube ya YouTube juga nggak sih Ci fokus zaman lama Diam Saya juga zaman lama Zaman bahula Nunggu Aizuan comebacknya Emang Aizuan bakal comeback lagi Bukannya sampai bulan April Iya YouTube Oh YouTube juga Oh TikTok juga Oke Makasih infonya Aku nggak tahu apa-apa ya Ternyata Mohon maaf ya bun Kudet Jeni YouTube Iya kalau Jeni tahu Nunggu Red Velvet Iya aku juga nunggu Red Velvet Nah ini dijawab nih Eh bukanding Eh Ini kenapa pada komen Nunggu ini comeback Nunggu ini comeback Exo Siapa lagi tuh Wow Semuanya aja Iya semuanya aja Saya udah ngantuk nih Saya udah ngantuk nih kata Ahmad Gozali Tidur aja Selamat tidur Ayu Ayu Iya ayu Aku juga suka Ayu Jangan Jangan Bacain dongeng Dongeng apa nih Coba dong Coba dong kalian Tanya apa nih Nggak paham Aku juga Nggak paham Kalau yang sekarang Nggak ngikutin Bang Apa sih Merah muda dan merah tua Umurnya berapa Beda umurnya berapa tahun Kocok deh Koko kemarin Ultah ya Ada yang tanya Dermelan Iya tanggal 13 Koko ulang tahun Cisha nih Ukuran baju aku Berapa Kata Taufik M Bener gak Lagi gak Drakoranya Iya Enggak Apa sih Drakor yang bagus Sekarang Lagi apa nih Yang lagi Hits Aku aja Belum nonton Pro Beauty Parah banget ya Rosi yang gun Udah denger Belum Udah dong Udah Disana lagi hujan Nggak ci Disini gak hujan Kenapa air mata warnanya bening Kenapa air mata warnanya bening Karena kalau hitam copy Kenapa waktu itu gak ngucapin di sosmed Karena waktu itu Tanggal 13 itu Lagi Sensur akunya Tim K3 Nanti Kalau saya senang-senang di sosmed Salah lagi Yaudah Jadi saya mendium aja Gitu Anda kenal saya Saya tidak Nama sih Kak Han Pocok Siapa yang berani Nyalahin cuci Banyak kali Sudah biasa Saya mah Dajabu Is oke Santuy Muka udah ngantuk banget tuh Emang iya ya Si Ani sombong Sekarang Itu mah Bukan sombong Udah kebal Saya mah Bukan udah kebal Juga sih Ya benerlah Lebih Biarkan saja Mengapa semua Koba Biasalah Nama sih Berantem yuk Sean katanya Gak mau ah Gak suka cari ribut Saya cinta kedamaian Asik Udah hapus makeup Ci Udah Udah bersih-bersih juga Nih makanya Mukanya kayak gini Ya bun Mending streamin Darah sinai aja Ih bener banget Bener banget Streaming Gak kerasa ya Sebentar lagi tuh Puasa Nanti Cepet banget Sebulan lagi Puasa tuh Ada yang komen juga Kemas Bentar lagi Puasa Cepet banget Maaf lahir batinnya Kenapa Maaf lahir batinnya Sekarang Pulkam gak Ya lebaran Kalau Emang kondisinya Memungkinkan sih Pasti aku pulang Cuman gak tau Nanti Kan gimana Jadi buka puasa Iya buka puasa Ih seru ya Kalau gak ada Pandemi Kumpul sama temen-temen Gitu Buka puasa Rame-rame Tanpa harus Memakai masker Ih seru banget Beli ta'jil Dulu kan suka Banyak banget tuh Ta'jil yang Di pinggir jalan Tapi aku tuh Kalau di Jakarta ya Jarang banget Tau nemu ta'jil Yang Jualannya tuh Banyak banget Kalau di Jogja tuh Apa kayak Ada Banyak banget Di pinggir jalan juga Padahal sama Tapi dia jualannya tuh Banyak banget Satu meja tuh Isinya semua Jajanan Semua ada yang Jajanan pasar Ada gorengan Ada ini Ada Bubur ketan hitam Bubur gitu Terus ada Kolak Ada biji salak Ada bihun Ada nasi Ada nasi juga bahkan Pake nasi yang pake mika Cuma kalau disini Aku di arah nemu Kenapa ya Aku namanya paling cuman Di pinggir jalan kecil Tapi jualannya cuma gorengan Gitu Tapi aku gak suka Buka pake gorengan Takjilnya kalau disini Aku bingung Susah nyarnya Adanya itu Itu aja Di blok m Di blok m Di blok m Di benil Ya benil aku tau juga Dia harus tuh Dia tau orang-orang Jakarta Maafin di luar Jakarta Bingung tuh Benil apa Gitu Es kolak Enak Iya aku juga suka kolak Cari takjil di Bandung Ci Iya kayaknya di Bandung Banyak gak Aku sering liat gitu Kalau di Instagram Instagram gitu Suka ada Cafe Bandung Baru Gitu Cafe di Jogja Baru Seru deh Bogor juga banyak Iya bogor juga banyak Suka lemper gak Ci Suka Eh iya kapan-kapan Lagi sahur Terus showroom Asik kali ya Showroom jam 3 pagi Tapi siapa yang nonton Ya Allah Ini ada nih Aku baca di komen Jam 3 pagi Ini ada mukanya masih bantal Gitu Kali kalau sahur Biasanya makan apa guys Ini kenapa kita Jadi ngomongin puasa ya Padahal puasanya masih lama Nanti setelah puasa Pasti gak kerasa Langsung kelebaran Biasanya kayak puasa cepet banget Empat minggu tuh sebenernya lama ya Cuman kalau puasa tuh kayak Cepet aja Kita tiba-tiba udah Tiga hari lagi Lima hari lagi Lebaran gitu Cepet banget Waktu sekarang cepet banget ya Takut deh Aku pernah makan mie Satu bulan penuh Ih jangan tau gak sehat Puasa Puasa tiga minggu lagi Iya ya Bang Jack Cepet banget Tiga minggu lagi Ya Allah Kayaknya baru setahun yang lalu Puasa Kak Opek mana towernya Ini kata Kak Agnes ya Aku baca komen Aku baca lagi Aduh maaf ya Ramadhan ada kegiatan gak ci Di JKT Belum ada update Jadi semoga ya Aku juga pengen sih Ada kegiatan Charity Iya nanti kalau Ada charity gitu Setahun gitu Kita cuma di rumah doa Siapa tadi itu yang komen Oh ya ya SOTR gak ci Aku gak suka Saur on load Tapi dulu temen aku Sempet ngajakin Cuman Aduh gak bisa Aku pagi-pagi Jalan keluar Kayak Aduh mending Di rumah deh Sukanya Sahur Sahur Apa Kata Kak Agnes Apa aja Mending tidur Ya aku juga Mikir gitu Kalau pagi-pagi Nyawanya belum Kekumpah Udah sahur Makan Enak di rumah Udah jam 10.10 Emang udah jam 10.10 Ntar Belum Bikit lagi Pas banget Aku buap Ya Allah Alhamdulillah Tidur bun Kalian Ih mataku Sumber air Ngantuk Iya Barusan aja Dibilang Terus tidur Lagi ngantuk Mending Sahur Ke masjid Iya Sahur ke masjid Suka tuh Biasanya Kalau di masjid Kalau tarah Dikasih jajanan Gitu kan Nular Nguapnya Tapi nguap itu Nular Aku juga bingung Heran aku Makasih Kamel Melisa Lampunya Ada Kak Opek Makasih juga Kak Agnes Thank you Itu kayak Apa itu Giftnya Kak Adelika Makasih Yang merasa Ngarik Tau Zamas Kak Maul Kak Agnes Adelika TH Kak Charles Wen Ice Murphy Kak You Girl Ada Kak Radit Cry For Me Adelika TH Lagi Kak Aul Kak Agnes Kak Mulia Kak Zahra Kak Eva Ahmad Kak Charles Wen Just LN Only Kak Mulia Kak Mulia Kak Mulia Nggak pernah Kelihatan Juga sekarang Ngabuburit Mau kemana Iya tuh Seru ya Ngabuburit Aku pengen Dengabuburit Dulu tuh Aku kalau Di Jogja Suka Ngabuburit Biasanya Biasanya Beli Tajil Sama Mama Hampir tiap hari Aku Kalau Mama Beli Tajil Aku Ngikut Suka Milih Milih Gitu Jadi tiap hari Buka puasanya Bisa Macem-macem Kalau enggak Kalau emang Lagi ada Buka puasa Sama temen Ngobrol dulu Biasanya Gitu Suka Nonton Barapan liar Kenapa Barapan liar Itu suara AC Ya Itu suara AC Masanya Disini Sukanya Tajil Tajil Apa Shani Aku Suka Pasti Yang Manis Manis Aku Nggak Suka Gorengan Emang Dari dulu Kurang Suka Sama Gorengan Terus Apa Sih Sebenarnya Aku Kalau Tajil Lemper Makan Bihun Makan Bubur Buburan Makan Terus Kolak Makan Biji Salak Makan Abuburit Di Shorom Seru Juga Sih Kalau Ada Waktunya Nanti Seru Puasa Shani Kuteknya Warna Apa Coklat Coklat Biasanya Buka Puasa Makan Apa Dulu Biasanya Buka Puasa Itu Aku Minum Teh Air Putih Terus Biji Salak Kalau Sekarang Kalau Sekarang Isi Biji Salak Kolak Biji Salak Kolak Es Buah Gitu Gitu Cuma Kalau Jogja Biasanya Lebih Ke Snack Sih Kayak Yaitu Jadanan Pasar Atau Bubur Atau Bakmi Atau Yang Gitu Sih Atau Lemper Kalau Sekarang Jarang Sekarang Kalau Disini Paling Itu Itu Aja Soalnya Gue Gak Tau Caranya Dimana Biasanya Kalau Udah Makan Kaya Gitu Kenyang Udah Gak Makan Lagi Sih Sih Sudah Suka Toge Kata It's Me Kricut Enggak Enggak Suka Toge Pernah Puasa Setengah Hari Enggak Cik Pernah Do Atau Masih Kecil Bener Kan Jawabanku Dulu SD Sampai Rumah Buka Kulkas Terus Bilang Mama Mau Buka Puasa Dibolehin Sama Mamaku Dari Dulu Kenapa Gak Suka Katanya Gak Enak Baunya Tuh Aduh Baunya Gak Delas Baunya Tau G Gak Suka Oh Ya guys Udah jam Segini Sepertinya Aku harus tidur Udah jam Sama Sebelum Yeah Makasih Semuanya Yang Sudah Menin aku Showroom Hari ini Sedikit cerita-cerita Semoga Semoga Apa ya Semoga Bisa Ketemu Lagi Secepatnya Nanti Kalau Agak Waktu Showroom Lagi Bye Semuanya Makasih Sudah Nonton Showroom Aku Yang Tiba-tiba Ini Yang dadakan Bye Jangan lupa Nonton RKJ Dan Lazada Dan Video call See you Udah semua Besok Ketemu Di video call Oke Ya Malasang Hai See you Makasih ya Semua Buat Give-give-nya Juga Thank you Dah Oh iya Mau di screenshot Dulu kah Atau gak usah Ini sekali deh Bucet banget Muka aku Sudah ya guys Dadah Makasih See you next time Ah kita belum live ranking ya Untung aku inget Astaga ya Allah Oke Number one Kak Agnes Hai Kak Agnes Makasih juga Give-nya Nomor dua Kak Pinkang Makasih Kak Pinkang Ada di kosan Ada Kak Mulia Kak Farhan Ada Kose Thank you Ada Kak Opek Ada Adelika TH Hai Yamadasang Hai Yamadasang Ogenki Deska Tadi Ada Yamadasang juga Ada Kak Ugirl Kak Aw Kak Radit Kak Dian Hadi Hai Kak Mel Melisa Halo Kak Charles Sven Kak Hilwa Sian Sawon Ada Iqbalas Iqbalas Iya betul RF Durable Sarahnya Tamara Ada Isha DM Zulfika Ada Ayunda Ada LG 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 Hihi Apa bacanya Gak tau Maaf Ilgi Igi 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 Terus ada Meni Ada Hedva Ada Happy Ada Fada Loh Ada Oyong Nomor 29 Thank you Ada Kak Irvan Ada Kak Arifin Kurnia Ada Kak Musli Kak Konduga Sidik Cieru Makasih Lampo Disko Lagi Kak Siapa Tuh Kak Kolt Hai Kak Kolt Thank you New Visitor Hai Salam Kenal Nanti Jangan lupa Nonton Lagi See you Next time Ya guys Semuanya Teman-teman Terima kasih Yang udah Nonton Da Jaga Kesehatan Dan jangan Lupa Istirahat Da